Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sedulur semua pecinta ikan kebumen video kali ini melanjutkan video kemarin tapi kali ini adalah bagaimana caranya membuat abonsidat abonsidat yang baik bergisi tinggi juga enak nah ini untuk bumbu abonsidat kita memakai rempah-rempah asal negeri kita sendiri nah panjang yang lihat ini daging sidat yang tadi yang kita sudah ambil minyaknya sebagian ini mau kita bikin abon nah bagaimana caranya ikuti terus video dari saya tahap selanjutnya adalah kita mengkosreng-kosreng daging sidat ini ini daging sidat murni oke daging sidat murni untuk kita proses jadi abon ini prosesnya memakan waktu sekitar 3 jam 3-4 jam sampai betul-betul kadar airnya itu hilang dan harus kita aduk terus seperti ini jadi kalau ada yang tanya itu campurannya apa ya tidak ada campuran campurannya cuma bumbu sama daun salam ini nah ini daun salam oke bisa aplikasikan dan mencoba kalau tidak mau ribet silakan kontak ke nomor saya nanti ada tertera di kolom deskripsi abon ini abon ini memang kita tidak pakai bahan pengawet makanya abon ini cuma tahan sekitar 2 minggu ini proses pembuatan abon setelah 1 jam setengah ini warnanya sudah mulai kecoklatan mungkin sekitar 1,5 jam lagi abon ini mateng jadi mapur nah ini kadar airnya masih ada di sekitar 1,5 jam lagi kadar airnya sudah berkurang karena menguap kering warnanya sudah berubah kecoklatan abon sidat ini sudah hampir jadi ini warnanya sudah coklat sudah berubah warna oh iya di samping abon sidat ini lezat bergisi tinggi mengandung protein yang tertinggi di antara ikan-ikan yang lain termasuk di atas salmon di atas tuna di atas babus sidat ini baik dikonsumsi untuk pasangan suami istri yang kepengen cepat mempunyai momongan dan mudah-mudahan bisa jadi lantaran dan sangat bagus untuk anak-anak untuk perkembangan otaknya dan untuk daya tahan tubuhnya karena mengandung sangat tinggi omega 3 dan omega 9 ini sudah hampir jadi masih kita kosreng-kosreng terus ini sudah 2 jam dari pertama kali masuk daging sidatnya tadi terus ikuti video kami tonton sampai akhir ini abon sidat sudah mulai mengering sudah mulai ambiar seperti ini ini butuh waktu sekitar 20 menit lagi agar tambah ambiar dan rasanya juga buket abon sidat murni daging sidat murni campurannya hanya bumbu saja bumbu rempah-rempah seperti yang sudah saya shoot di awal tadi ini sudah mulai kering seperti ini tunggu 20 menit lagi abon sidat ini sudah benar-benar kering ini sudah ambiar seperti ini masakan enak bergisi tinggi serta sehat sangat baik untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini ini abon sidat khas kebumen diproduksi oleh rayap beton farm terima kasih yang sudah menonton video dari saya untuk pemesanan abon sidat nanti nomor saya tertera tersantum di kolom deskripsi terima kasih yang sudah menonton video dari kami ikuti terus channel kami kritik dan saran kami tunggu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh